Intro Salam, selamat pagi Kembali lagi bertemu dalam Board of Wisdom Sadaraku yang terkasih Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 11 Begini firman Tuhan Bermazmurlah bagi Tuhan Yang bersemayam di Sion Beritakanlah perbuatannya diantara bangsa-bangsa Nah sadaraku ada satu pertanyaan yang cukup mengusik Yaitu apa yang diperbuat Tuhan Di tengah pandemi COVID-19 Ya tentu akan ada banyak jawaban Semuanya akan bergantung pada sudut pandang dan pengalaman iman Keduanya baik sudut pandang maupun pengalaman iman Memiliki subjektivitas Oleh karena itu bagi siapapun yang hendak menceritakan Perbuatan Tuhan di tengah pandemi Kesadaran akan subjektivitas ini Pantas dijadikan Acuan Pengalaman bersama Tuhan adalah Kisah yang sangat personal Dari kisah ini Pemazmur justru bisa bercerita Tentang perbuatan Tuhan Hal ini disebabkan Tuhan berkenan Untuk memperkenalkan dirinya Kepada pemazmur Menariknya lagi saudara Bagi pemazmur perbuatan Tuhan selalu terpuji Artinya jelas bahwa perbuatan Tuhan memang tidak ada yang tercelah Nah untuk menjawab apa yang diperbuat Tuhan Di tengah pandemi COVID-19 Pengalaman iman pemazmur menarik untuk menjadi rujukan Pemazmur selalu memuji perbuatan Tuhan Dalam situasi dan kondisi apapun Termasuk ketika ia berada dalam kesengsaraannya Menarik bahwa di tengah situasi seperti itu Pemazmur tidak mencelah Tuhan Tetapi memilih untuk memohon belas kasihannya Ini adalah sikap iman yang relevan di tengah situasi pandemi Karena selalu ada belas kasih Tuhan Di balik semua peristiwa yang terjadi Nah saudaraku Di tengah pandemi pun Sejatinya Tuhan terus mengerjakan belas kasihnya Kepada semua ciptaan Begitulah sudut pandang orang beriman dalam Turut serta menceritakan perbuatan Tuhan Tak ada peristiwa yang terjadi Tanpa peran dan cinta kasih ilahi Energi yang bermanifestasi Adalah wujud ditegakannya Keadilan hadirnya harapan baru Dan adanya keselamatan Hal itulah yang selalu kita pantas untuk kita ceritakan Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Yang kau wujudkan kami untuk mendengarkan firmanmu Kami yakin percaya Tuhan Di tengah-tengah masalah Kau selalu ada bagi kami Yang menjadi penolong Menjadi kekuatan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tanah kasihmu Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!